Intro Selamat pagi pemirsa debat pamungkas pilpres bakal digelar pada minggu 4 Februari Debat yang mempertemukan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini Akan menjadi debat resmi terakhir atau penutup menjelang pemungkutan suara pada 14 Februari Setiap calon pemimpin bangsa itu akan mengutarakan serta mempertahankan pendapat mereka Terkait dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia serta inklusi Banyaknya persoalan yang harus dibahas dalam tempo yang singkat membuat publik akan lebih fokus pada sisi karakter, timbang isu Bahkan ada anggapan kalau debat kandidat hanya sebagai hiburan karena tidak mampu mengali apa yang ada di balik benak para kandidat Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 3 Februari 2024 dengan tema Depat Capres bukan alat gosip Saya Iqbal Kimawan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata Selamat pagi Mbak Kania Selamat pagi Iqbal Sehat Mbak, excited ya mau debat besok Tinggal satu hari lagi ya Tinggal satu hari yang jelas kita bukan mau bergosip disini Kita akan membedah soal debat Capres yang akan berlangsung besok Tentu nanti para Capres ini akan menyampaikan visi-visi dan mempertajam gagasan mereka untuk nanti diberikan kepada rakyat Nah, namun bagaimana supaya ini, kenapa yang disorot itu bukan alat gosip Mbak Debat Capres bukan alat gosip Sebelumnya kita pernah mengatakan bahwa debat Capres bukan cerdas-cermahat Sekarang bukan alat gosip Tapi kembali lagi kepada soal penyelenggaran debat kelima ini Sebagai debat Pamungkas, tentunya kita berharap bahwa masing-masing Capres bersiap diri dengan lebih maksimal Karena diharapkan juga tampil maksimal Tapi dalam pengalamannya memang kita melihat ada beberapa Capres Saling silih berganti lah, paling tidak begitu ya Terjebak dengan gimmick, kemudian juga saling serang, saling sindir dan lain sebagainya Bahkan kemudian kita juga mendengar akhir-akhir ini ada seorang Capres yang mengaku aswas ya Karena nilai yang peroleh dalam debat Dibahas terus Mbak beberapa kali Nah, sampai dikatakan sepertinya kok belum move on gitu ya Tapi kalau kita kembalikan lagi kepada esensi debat ini Ini kan topik-topiknya banyak Dan sama pentingnya Topik-topik yang tadi Anda mengatakan relate Ini adalah topik-topik yang menyentuh keseharian masyarakat Jadi ini adalah topik-topik yang bicara tentang Indonesia masa kini Tapi juga bisa memprediksikan bagaimana masa depan Indonesia gitu Apa yang dikerjakan sekarang itu akan berdampak kepada generasi yang akan datang masa depan Indonesia Karena kan ada soal pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, teknologi informasi Dan seringkali yang terlewatkan itu adalah persoalan inklusi gitu Lagi-lagi kepada esensi debat ini ya Kita tentunya berharap bahwa sebagai debat pamungkas persiapannya jauh lebih matang Dan lebih optimal nantinya Dan juga kesatria gitu ya Di debat, di panggung debat Pada saat berdebat Jangan setelah itu Jangan setelah itu Untuk kemudian menyuarakan gagasannya Dan kemudian juga mempertahankannya Kalau misalnya memang ada perbedaan gagasan gitu Karena lagi-lagi ya Tadi kan kita sudah sampaikan Bahwa yang menonton ini Ternyata debat-debat, penyelenggaraan debat ini Menyita perhatian dari masyarakat Hampir 100 juta orang setiap debat Hampir 100 juta orang gitu Dan akan sangat berdampak terhadap Paling tidak pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan Swing voters, undecided Yang masih bisa mengalihkan pilihannya kepada paston yang lain gitu ya Jadi kecenderungan ini kan terpotret meningkat gitu Jadi justru tapi mereka-mereka ini yang paling kritis Dan yang mereka ini yang akan memperhatikan secara seksama gitu Jadi ya kita berharap bahwa debat yang akan disuguhkan Untuk debat yang terakhir ini adalah debat yang substantif Dan bisa meninggalkan Paling tidak bagi pemilih yang belum menentukan pilihan akan semakin teriakinkan Dengan pilihan mana yang harus dia pilih Memastikan nanti lebih banyak bicara terkait substansi tema Ketimbang menampilkan gimmick Itulah yang kita harapkan dan juga diharapkan Semoga ini bukan jadi alat gosip semata Kalau menggunakan bahasa editorial Itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia pada hari ini Pemirsa Debat capres bukan alat gosip Selamat penyaksikan Debat capres bukan alat gosip Debat pemungkas pilpres bakal digelar minggu 4 Februari Pamungkas berarti menyelesaikan ataupun mengakhiri Pamungkas juga dapat dimaknai sebagai perusak ataupun penghancur Bila dalam konteks persenjataan Dan pada minggu nanti Rakyat terkhusus pemilih Bisa menyaksikan debat kelima alias pamungkas para calon presiden Debat yang mempertemukan Anies Baswedan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Akan menjadi debat resmi terakhir Atau penutup menjelang pemungutan suara 14 Februari Setiap calon pemimpin bangsa itu akan mengutarakan Serta mempertahankan pendapat mereka Terkait dengan tema yakni Kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi, informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia atau SDM, serta inklusi Sehingga dalam tempo 120 menit Ketiga capres akan memperlihatkan keunggulan diri ketimbang pesaingnya Dalam delapan tema yang terkait dengan keseharian rakyat Banyaknya persoalan yang harus dibahas dalam tempo yang singkat Membuat publik akan lebih fokus pada sisi karakter ketimbang isu Bahkan ada anggapan Kalau debat kandidat hanya sebagai hiburan Karena tidak mampu menggali apa yang ada di balik benak para kandidat Di tema kesejahteraan sosial Bisa saja membahas persoalan kemiskinan Yang melanda sekitar 9% warga Padahal target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 Warga miskin dikurangi menjadi tinggal 6,5% hingga 7,5% dari populasi Lalu di isu kesehatan Ada persoalan kondisi jutaan anak Indonesia yang mengalami stunting Hingga hilangnya pasal Mandatory spending 5% untuk kesehatan Dari Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang kesehatan Di persoalan ketenaga kerjaan Presiden Joko Widodo mengklaim keberhasilan mengurangi tingkat pengangguran pada 2023 Akan tetapi Ada yang menilai Turunnya angka pengangguran dibarengi penciptaan lapangan kerja Yang makin tidak bermutu Karena yang meningkat hanya di sektor pekerja informal Lalu di tema pendidikan Ada persoalan perundungan Kekerasan seksual dan intoleransi Selain itu Persoalan kapasitas dan nasib guru Khususnya guru honorer Juga kebijakan pendidikan yang berubah-ubah Serta terputus antara satu dan lainnya Belum lagi masuknya pinjaman online atau pinjol Di dunia pendidikan Di satu sisi Ia sebagai solusi mengatasi persoalan mahalnya Biaya pendidikan tinggi Tapi di sisi lain Solusi finansial bagi guru yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah Dan tidak memiliki akses pembiayaan Anis, Prabowo, dan Ganjar Dalam kesempatan terpisah Telah menyatakan kesiapan berhadapan dengan para kompetitor Anis memastikan akan lebih banyak bicara terkait substansi tema Ketimbang menampilkan gimmick Apalagi, Anis selaku mantan rektor Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Serta Gubernur DKI Jakarta Telah mengantongi beragam rekam karya Sehingga Anis tidak sekadar menyampaikan angan-angan Apalagi angin surga Ganjar juga mengakum Membekali diri dengan pengalaman selaku gubernur Jawa Tengah selama dua periode Walhasil, Ganjar meyakini omongannya akan memiliki basis berupa bukti nyata Sedangkan Prabowo saat berkampanye di Jawa Timur pada Kamis 1 Februari Mengaku was-was Prabowo ternyata masih saja mengukit-ngukit penilaian Anis saat debat pada 7 Januari Kala itu, Anis memberi skor 11 dari 100 Sedangkan Ganjar memberi nilai 5 dari 10 Prabowo dalam berbagai kesempatan memang selalu mengomentari isi debat yang sudah berlalu Tidak jarang dia juga membumbui dengan ucapan yang bernada memaki Tidak heran, Prabowo sempat dianggap gagal, move on Padahal, sejumlah akademisi meyakini Debat kandidat akan mampu mengubah arah dukungan kalangan sebagian pemilih yang masih bimbang Alias swing voters Sehingga, semestinya para kandidat mati-matian untuk mempersiapkan dan mempertahankan diri Secara kesatria saat berhadapan dengan lawan di debat Bukan malah menjelek-jelekan lawan di panggung-panggung di luar debat Tidak pantas seorang calon pemimpin bangsa setara dengan penggosip yang kerap bergunjing Calon pemimpin bangsa eloknya memanfaatkan forum debat pemungkas untuk tampil sebaik mungkin Karena debat kandidat juga menjadi ajang bagi publik untuk menilai kapasitas para kandidat Apakah sang calon memang memiliki isi atau hanya kinclong di kemasan luar? The Baca Press bukan alat gosip Itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kita pada pagi hari ini Melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Kami akan kembali usaha jeda tetap di editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa Kali ini mengusung tema debat capres bukan alat gosip Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan telepon Dengan pengamat politik Rai Rangkuti Bung Ria, selamat pagi Bung Ria, ini adalah debat pamungkas yang akan kita saksikan besok Nah, menurut Anda seberapa optimis nanti debat kali ini Akan benar-benar menampilkan gagasan penajaman visi dan misi Dan bukan gimmick? Kalau untuk capresnya sih menurut saya Boleh dibilang lebih berbobot ya Setimbang debat capresnya Kalau debat capresnya kan penuh kelihatan dengan napsu ya Napsu ingin kelihatan unggul apa dan seterusnya itu Sehingga banyak gimmick-gimmick yang mengakibatkan beberapa gimmick itu Diberingatkan oleh KPU ya Bahwa itu tidak patut untuk disampaikan Kalau di capresnya setidaknya dua kali kita melihat ya Debat-debat itu Menurut saya cukup mencerahkan ya Cukup memperlihatkan posisi masing-masing capres dan capres ini Mereka sebetulnya menghadapi isu-isu tertentu itu berada di mana Seperti apa visi mereka Seperti apa yang mereka bayangkan ya Terkait dengan isu-isu yang dimaksud gitu Nah tentu saja di tengah-tengah yang seperti itu Ada saja yang bernuansa ya Seperti gimmick, macam-macam dan seterusnya itu gitu ya Tapi tidak dengan sendirinya menghilangkan substansi dari perdebatan Oke, berbicara tentang substansi Bang Retema Pada debat kali ini, ini dinilai sangat relate ya Dengan generasi muda Yang mereka secara demografi akan menjadi jumlah Yang paling banyak menggunakan haknya mereka Pada saat pilpres besok Terkait dengan pendidikan, kesejahteraan sosial Kesehatan dan ketanaga kerjaan Nah bagaimana para kandidat ini harus menyampaikan Visi, misi dan gagasan mereka Terkait dengan topik yang relate dengan para pemilih ini Soal bagaimana ya nanti akan kita lihat Karena itu tergantung mereka gitu Nah cuma kan yang bisa kita bayangkan itu adalah Mungkin Anies akan menjelaskan berbagai bentuk kelemahan Dari situasi yang kita alami saat ini ya Nah saya tidak tahu apakah Pak Prabowo akan mengkandarnya Akan menjelaskannya dan sebagainya Mengapa situasi seperti sekarang begini-begini Dan bagaimana ke depannya Dan biasanya di tengah-tengah yang seperti itu Kadar lebih rileks lah ya Karena dia bisa menjelaskan situasinya Tapi sekali lagi juga bisa mempromosikan Apa kira-kira yang bisa dilakukan Dengan situasi yang kita alami saat ini gitu ya Di tengah-tengah Katakanlah misalnya Makin sulitnya ya Mendapatkan lapangan pekerjaan gitu ya Dan sebagainya dan sebagainya itu gitu Nah itu pola yang terlihat sejak dari debat pertama ya Di debat pertama Anies ya Karena memang tab lainnya adalah perubahan Selalu ingin melihatkan bahwa Ada yang harus dikoreksi dari situasi yang sebetul sekarang Sementara posisi Pak Prabowo selalu bertahan Dan di tengah-tengahnya itu memang ada kajar pranowo Oke Bang Re Soal swing voters dan undecided voters Menurut Anda seberapa penting debat kali ini Seberapa berpengaruh debat kali ini Bisa mempengaruhi para swing voters dan undecided voters ini Untuk akhirnya menentukan pilihan mereka Kenyataannya kan kita lihat Apa namanya itu Elektabilitas ketiga pasangan calon ini kan masih tetap berubah-ubah ya Ada yang terus juga mengalami kenaikan gitu ya Anies misalnya mengalami kenaikan Pak Prabowo juga mengalami kenaikan Meskipun kenaikannya itu menurut saya bukan karena debat ya Tapi Anies mendapatkan suara itu Boleh jadi karena efek debat juga gitu ya Nah jadi kalau dibaca dari situ itu Ya kita bisa mengatakan adalah efek dari debat ini kepada para kandidat gitu Nah cuman apalagi sekarang ini kan Nah undecided puternya masih ada lumayan lah ya Pisaran 7-8% Dan pemilih-pemilih mereka yang ada sekarang ini juga Masih dapat goyah kok gitu Nah realias dapat berpindah gitu Nah penampilan terakhir ini ya sedikit banyak menurut saya Menentukan ya bagi undecided Dan pemilih goyah itu untuk tetap Tidak tahu pindah luar gitu Atau pindah-pindah pilihan gitu Oke Bang Rai terakhir Menurut Anda prediksi Anda akan seberapa all out Para kandidat ini dalam debat terakhir Karena kalau kemarin ada beberapa Atau ada satu dua capres ya mungkin ya Yang masih terkesan belum move on begitu Dari debat-debat selanjutnya Masih dibahas pada saat Di atas podium berada di depan publik Seberapa all out para kandidat ini akan tampil dalam debat Pak Mungkas besok Ya Saya kira semuanya all out ya dari awal ya Yang memang relatif menganggap Tidak terlalu signifikan debat ini kan cuma 0-2 Kalau 0-1, 0-3 Saya kira penampilannya selalu Penampilan dengan suasana yang Apa namanya ya Penuh dengan inilah ya Semangat begitu ya Atau apalah nama istilahnya Nah 0-2 ya Berkutat di situ-situ aja Lalu melampiaskan Kunek-kuneknya itu di luar forum debat Di debat yang gak optimal Lalu dibicarakan di luar debat Itu ya Bukannya mengoptimalkan ruang debat Untuk Apa namanya itu ya Membicarakan Misi-misi macam-macam Tapi sebaliknya ya Menjadikan ruang debat itu Semacam Nah itu tadi kan Banyak kalimat-kalimat yang Kemudian dikenal ya Terkenal di tengah masyarakat Jadi yang dikenal itu bukan Bisi-misinya Tapi itu tadi Yang Anda sebut Kimik-kimiknya Oke Baik Terima kasih Bu Ngeri Rangkuti Sudah bergabung dengan Editora Media Indonesia Terima kasih sekali lagi Bu Ngeri Itu yang diharapkan Mbak Kani Tadi Bu Ngeri Ya sayang sekali Justru Kimik-kimiknya Yang dikenal Yang nempel di masyarakat Dan bukan Gagasannya Apakah itu yang tidak Kita harapkan terjadi Nanti di debat Mamukas nanti Iya kurang lebih Seperti itu ya Apalagi kalau dikatakan Tadi kan swing votersnya Juga masih cukup tinggi ya Saat ini 7-8% Banyak yang mungkin Juga bisa Beralih pilihannya Dan lain sebagainya Begitu Tapi kalau Apa yang disampaikan tadi Itu memang Apa ya Paling tidak tuh Menunjukkan keseriusan ya Untuk Menghadapi debat Yang terakhir ini Karena Lagi-lagi Bagi penonton Terutama yang menyaksikan Debat itu Ingin mencari Substansinya juga Walaupun tadi kan Bang Reh mengatakan Ada kok substansinya Gitu ya Di beberapa Di bagian-bagian Yang memang Tidak ada gimiknya Gitu ya Tapi ada substansi Yang mungkin Dan terutama Kalau untuk debat capres Bukan debat capres Itu yang disampaikan Oleh Bang Reh tadi Begitu ya Tapi paling tidak Sebenarnya yang kita ingin Cermati itu adalah Dan ini juga harapannya Begitu ya Bagaimana visi dan misi Itu bisa dijelaskan Dengan baik gitu Oleh masing-masing capres Maupun cawapresnya gitu Ketika kita bicara Soal topik-topik Yang sebenarnya Ini kan menyentuh Hajat hidup banyak orang Dan banyak orang juga Menanti-nanti Apa sebenarnya program Yang akan dikerjakan Oleh masing-masing capres Bukan hanya sekedar Melanjutkan Atau misalnya Merubah dan lain sebagainya Tapi juga Membumingkan gitu Program dan visi-misinya Mereka ke depan itu Akan seperti apa Dan untuk mudah Dipahami juga Dan kemudian Untuk juga mudah Ditagi janjinya nanti Kurang lebih seperti itu Apa yang akan dikerjakan Itu jelas Sehingga kita Ketika menentukan pilihan Itu kita juga Berdasarkan visi-misi Dan program yang mereka Tawarkan Karena ada beberapa topik Yang memang sangat Menyangkut hajat hidup Orang banyak Dan sebenarnya bisa Dipetakan sebelumnya Seperti pendidikan Kesejahteraan Sosial Kesehatan Anda melihat topik-topik ini Bagaimana mbak kan Dan yang pasti Ketika misalnya Mereka bisa menjelaskan Di arena debat seperti ini Ini kan juga menunjukkan Pemahaman Begitu ya Dengan program-program Apakah visi mereka itu Visi-misi mereka itu Adalah gagasan yang orisinal Dari mereka atau tidak Karena lagi-lagi Yang kita pilih ini Adalah capres Dan cawapres Artinya Mereka juga harus paham Dengan visi-misi mereka Jadi ketika mereka Tidak bisa menjelaskan Dengan baik Terutama di Panggung debat Yang memang kita melihat Ada keterbatasan waktu Hanya dikasih waktu 2 menit Dan lain sebagainya Untuk menjelaskan konsep Yang rumit Dan juga topik yang Sedemikian banyak topik Tapi kan harapannya Itu memang bisa Substansinya dikonkretkan saja Apa yang ingin dicapai Dan lain sebagainya Dan bisa dijelaskan Karena dengan penjelasan yang baik Itu kan menunjukkan juga Pemahaman dari yang bersangkutan Mengenai program-program Atau visi-misi Yang mereka ajukan Kepada masyarakat Kalau kita melihat Misalnya dari tema-tema Yang nanti akan dibicarakan Banyak gitu ya Tadi kan di editorial Juga disinggung gitu Beberapa persoalan Ini persoalan-persoalan Yang tidak mudah Di tema kesejahteraan sosial Ada soal persoalan kemiskinan Yang walaupun sekarang ini Sudah single digit ya Sekitar 9, sekian persen Tapi kalau dilihat dari jumlahnya Masih ada 25 juta orang Di negara ini Yang berada dalam taraf hidup Yang di garis kemiskinan Dan itu di bawah target ya Dan itu di bawah target Harusnya kan 6,5 sampai dengan 7 persen Kemudian juga di isu kesehatan Ada soal stunting gitu Dan kemudian di ketenaga kerjaan Apalagi ini kan yang relate dengan anak muda Soal lapangan pekerjaan Dan lain sebagainya gitu Bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan Itu ditingkatkan gitu ke depannya Karena ada persoalan pengangguran Yang sampai dengan sekarang tuh Nampaknya malah menciptakan Justru pekerja yang tidak berkualitas Seperti pekerja informal gitu Dan kemudian juga di pendidikan Kita tahu gitu Ada banyak sekali persoalan Soal perundungan Kekerasan seksual Intoleransi Belum lagi ada pinjol gitu Yang akhirnya ini ada beritanya juga Yang kita simak Bagaimana pinjol itu Kemudian juga dimanfaatkan Di dunia pendidikan Bahkan untuk misalnya Menyelesaikan Uang kuliah Uang kuliah gitu Dan lain sebagainya Jadi banyak Dan sangat substantif Sebenarnya tema-tema ini Karena kita bicara soal Generasi kita Bagaimana kemudian Masyarakat kita Itu dijamin Akses dan kualitas pendidikannya Dan kesehatannya Untuk bisa hidup sejahtera Dan kemudian juga Tidak melupakan inklusi Inklusivitas Perempuan dan Kaum disabilitas Dan lain sebagainya Jadi ini satu kesatuan Satu kesatuan Betul Ini terkait satu dengan yang lain ya Termasuk kesejahteraan Kita juga berbicara soal Nasib para guru Bahkan para guru honorer Bahkan langsung Sedih kalau kita mengingat Nasib teman-teman kita Yang sudah berjasa Sedemikian banyak Untuk dunia pendidikan Tapi sampai saat ini Nasib Jadi mudah-mudahan itu Semua terungkap Apa yang akan dikerjakan Oleh masing-masing capres Poin-poin penting Atau permasalahan-permasalahan Yang masih harus Segera diselesaikan PR-nya masih banyak Untuk pemerintahan Yang akan datang Itu butuh political will Yang kuat Dan itu berawal Dari gagasan Janji para capres Yang nanti akan dibuktikan Dan pemirsa Kami akan undangan Untuk berpartisipasi Dalam topik Kali ini Saya mau ngomong Topik debat Topik editor kali ini Pemirsa debat capres Bukan alat ghost Kami akan kembali Usaha jeda Tetaplah bersama kami Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan E-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial Tambahan 4 halaman rubrik fokus Setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa debat pamungkas yang akan berlangsung Esok hari ini diharapkan menjadi ajang pamungkas Bagi para kandidat untuk bisa Menajamkan visi dan misi Serta gagasan mereka Dan bagaimana pendapat penelpon Kita sudah terhubung Dengan Bapak Ondo yang ada di Bekasi Pak Ondo selamat pagi Selamat pagi Silakan Pak Ondo bagaimana harapan Anda Nanti debat pamungkas besok Iya saya setuju Pas ke debat Jangan ada lagi Yang menjadi penggosip Apalagi capresnya sendiri Ini jadi kayak emak-emak ya Memalukan Setelah selesai debat Diluaran menggosip Pengalaman debat Di era Pilpres 24 ini Seraya menonton Stand up comedy mas Ada roasting disitu Ada body language yang lucu-lucu Apa yang didapat genget Atau milenial Bila yang ditonton Berupa stand up comedy Kalau generasi saya Baby Boomer Ya ini non-terlucuan-lucuan saja Karena saya sudah tahu Rekam jejak masing-masing Saya di bidang pendidikan Menunggu mas Apakah nanti Bila diantara Satu dari tiga itu Menjadi presiden Masih ada anak pintar Yang gagal kuliah Karena tidak mampu Bahkan terjebak pinjol Juga materi pembelajaran Yang tiap tahun Tiap ganti menteri Berubah-berubah Bisa gak diterapkan Yang menjadi Sesuatu yang baik Di bidang kesehatan Jangan ada lagi orang yang Sedang darurat Berobat Karena BPJS Belum bayar Ditolak Ini kemburu Koit orangnya Terakhir Di masalah lapangan pekerjaan Pengangguran memang betul Menurun Tapi jangan lupa Itu adalah pekerja-pekerja Yang informal Dua-tiga bulan berikutnya Menganggur lagi Jadi jangan dipegang Patokan pada saat ini Pengangguran menurun Demikian terima kasih Baik Terima kasih Pak Wondo Selamat pagi Mas Iqbal Selamat pagi Mbak Kania Salam sehat Salam sehat Apa yang ada tunggu Di debat besok Pak Tasrik Iya Debat pemungkas besok Capres itu Sebaiknya dijadikan Debat Capres Bukan alat gosip ya Kebetulan materinya Juga sangat ditunggu-tunggu Oleh kawangan masyarakat Banyak Yaitu menyangkut kesehatan Kemudian pendidikan Tenaga kerja Dan staffing Nah kita berharap Esensi daripada Sebuah debat itu Adalah Bagaimana Capres Menyampaikan Pisi-misi Program Dan gagasannya Setika menjadi Presiden Dan cara menyampaikan Seperti di Amerika Itu para Capres Berdebat Menyampaikan Hal-hal yang Bersifat negatif Campaign Itu salah-salah saja Yang tidak dibolehkan adalah Black Campaign Atau HOAC Oke Nah jadi sekarang Debat ini selalu Tunggu-tunggu masyarakat Khususnya para swing poten Akan menentukan pilihan Mungkin pas ke debat nanti Nah saya berharap Kepada para Capres Karena ini Debat pemungkas Tolong mempersiapkan diri Penguas materi ini Kemudian secara fisik Yang sementara Jangan mau dulu Di undang-undang makan malam Nanti tidak Tidak siap untuk berdebat Dan terakhir Mudah-mudahan Di debat ini Setelah pas ke debat Sampaikanlah semua Penyampaiannya Jangan ada lagi penyampaian Pas ke debat Yang berupa Gosep Dan itu akan Membingungkan masyarakat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Tasrik Usman Di Banjarmasin Selanjutnya Ibu Indra di Cirebon Ibu Indra selamat pagi Selamat pagi Ibu Iqbal Himawan Dan Mbak Kanya Sutisna Winata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa yang Anda Nantikan di debat besok Bu Indra Nah ini Kalau Katakanlah para cendikiawan Dari kampus-kampus Sudah mulai menyatakan pendapat Sebetulnya Bung Iqbal Masyarakat kelas bawah Yang awam Yang mungkin pernyataannya Selalu dicidirkan Dipandang sebelah mata Ini sudah punya pilihan sendiri Jauh di dalam hatinya Dan Pada debat kali ini Para orang awam ini Hanya akan Meminta penguatan Pada Apa pendapat yang sudah ada Di dalam pikiran Mereka Iya Jadi Janganlah Menggantang asap Jangan Membuat cerita gosip Yang Para orang awam pun Akan bisa Mengkajinya Bahwa itu Sesuatu hal yang Mustahil Dikerjakan Jadi Berhati-hatilah Kuatkan Program yang nyata Yang Bisa Diterima oleh Masyarakat Apalagi yang Kelas bawah ini Yang tadi dikatakan Dan bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon Selanjutnya kita ke Kupang Nusa Tenggara Timur Selamat pagi Pak Rony Pak Rony Selamat pagi Ya mohon maaf ternyata Sambungan telepon dari Pak Rony Terputus Menarik tadi Bahkan sudah bisa memetakan Bahwa Kalau di Apa Di pendidikan Masalahnya ini Kesehatan Masalahnya ini Ini artinya Memang ini Paling dinantikan Secara Gagasan atau Substansi yang nanti Akan disampaikan oleh para kandidat Nanti oleh para penonton Bahkan ya Ya berarti Publik kan memperhatikan ya Artinya Cukup details loh tadi Cukup details Publik memperhatikan Dan publik menunggu Dan tema-temanya juga ditunggu Begitu Dan kemudian tadi menarik Ada yang mengatakan Pak Ondo ya Kalau tidak salah Yang mengatakan Bahwa kalau baby boomer sih Udah tahu dari rekam di Jakarta Memang debat ini kan Bukan satu-satunya referensi ya Untuk menentukan pilihan Hanya salah satu gitu Metode kampanye gitu Tapi kemudian Kalau kita bicara soal Gen Z Nah itu lain lagi Gitu kan ya Walaupun sekarang Kalau kita melihat Dari berapa banyak yang menonton Itu berapa banyak dari usianya Kan dari kelompok usianya Kita nggak tahu juga ya Tapi kalau melihat proporsi Dari demografi kita sekarang ini Kan memang lebih banyak Anak mudanya gitu ya Dan juga angka pemilihnya Juga lebih banyak Anak mudanya sekarang ini Menarik juga dikatakan oleh Pak Ondo Ini kalau melihat debat Itu kayak seperti Nonton stand up komedi Ya itu yang tidak kita harapkan Sebenarnya ya Boleh saja sih Sebenarnya gimmick-gimmick Sesekali Tapi kan jangan sampai Menghilangkan substansinya Begitu dari tema-tema Yang sebenarnya sangat-sangat penting gitu Ada soal pendidikan Kesehatan dan lain sebagainya Bahkan mencatat gitu Sebenarnya yang ditunggu Ingin didengar itu solusi Misalnya mengenai BPJS lah Lapangan pekerjaan itu Akan dibuat seperti apa gitu Karena kan kadang sekarang Kita melihatnya itu hanya Tidak secara holistik Begitu ya Artinya yang Program yang ditawarkan Antara Capres 1, 2, dan 3 itu Separoh-separoh Kita mungkin mendengarnya Nah kan harapannya Kalau dengan di panggung debat itu Semuanya bisa didengarkan gitu Secara lebih seksama Dan masing-masing Capres itu punya Waktu untuk menjelaskan gitu ya Untuk misalnya tema yang sama gitu Jadi kita bisa melihat Bagaimana perbedaannya Apakah realistis untuk dilakukan atau tidak Begitu ya Jadi kita juga ikut menilai gitu Kan seperti yang dikatakan oleh Ibu Indra gitu Programnya konkret, nyata Dan kemudian apakah bisa diimplementasikan atau tidak Apakah ini artinya bukan hanya substantif Tapi juga harus aplikatif Iya, iya Di lapangan Pastinya gitu Apakah itu realistis untuk dilakukan atau tidak Targetnya apa Anggarannya dari mana Dan lain sebagainya Gitu Karena kan yang namanya Kita punya target kan itu juga Ada biayanya gitu Yang harus dikeluarkan Makanya agaran itu juga menjadi penting Untuk dilihat gitu Kira-kira realistis atau tidak Paling tiga dari sisi itunya ya Gitu Dan kemudian target-targetnya itu apa Dan lain sebagainya yang ingin dicapai Oke Begitu Selain itu juga Ada soal black campaign dan hoaxe Tadi juga menarik ya Tapi dalam perkembangannya Sekarang kan kita ada cek fakta gitu ya Jadi itu benar-benar di uji Apa yang disampaikan di panggung debat Itu langsung di cek fakta Untuk di uji kebenaran Jadi sekarang juga tidak bisa sembarangan sih Kalau untuk menyampaikan black campaign Ataupun hoax gitu sekalipun Boleh katanya tadi Dan pastinya bahwa itu juga sudah bersiap-siap ya Kalau misalnya kemudian terjadi pelanggaran Seperti itu di panggung debat gitu ya Dan itu di panggung debat Semua itu harus disampaikan Bukan pasca debat Tadi Pasca debat Jangan Pasca debat ya Itu menunjukkan apa sih Pak Pada saat kualitas dari seorang kandidat Apakah terlihat dari situ Pada saat mereka benar-benar bisa beradu gagasan Di panggung podium Bukan setelahnya Ya mungkin karena Tidak cukup waktu Untuk menjelaskan Saya tidak paham ya Tapi esensinya adalah Bagaimana panggung debat ini kan Bisa digunakan semaksimal mungkin Karena itu satu waktu Yang memang itu adalah tempat yang disediakan Secara resmi Diselenggarakan oleh KPU Bekerja sama dengan TV penelenggara Dan kemudian tema-temanya juga Tema-tema terpilih Kemudian juga ada panelisnya Panelis-panelisnya dari kalangan akademisi Yang kita hormati Dan itu pertanyaan Formulasinya itu semuanya kan Dari kalangan akademisi Dari panelis gitu Yang memang sudah ditentukan Dan tentunya latar belakangnya itu Juga mumpuni gitu Terkait dengan tema-tema tersebut Jadi harapannya tentu Pertanyaan-pertanyaannya itu Memang pertanyaan yang substantif Dan juga Paling tidak tuh bisa menggali Isi kepala dari masing-masing capres Yang akan berkontestasi gitu Terutama di panggung debat tersebut Walaupun durasinya terbatas Tapi memang disitulah Disitulah tantangannya Tapi catatan dari penelenggara tadi Jangan dibawa ke luar debat Oke itu menarik Tadi Mbak Kani menyebut Disitulah nanti akan diuji Isi kepala dari para kandidat Karena bukan hanya Kinculong di kemasan luar saja Tapi isi kepala itu yang benar-benar Ditunggu nanti oleh para penonton debat Nanti kami akan lanjutkan Usai Jedat Tetaplah bersama kami Di editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa debat capres bukan alat gosip Dan yang menjadi topik nanti Dalam debat kali ini Atau besok Itu adalah kesejahteraan sosial Kebudayaan Pendidikan Teknologi informasi Kesehatan Ketenaga kerjaan Sumber daya manusia Atau SDM Serta inklusi Menarik tadi Kenapa tema-tema ini Harus bisa dibumikan Mbak Kenapa penting Bagi para pemirsa Atau audiens Nanti untuk bisa langsung menangkap Gagasan dengan kata-kata Yang sederhana Ya karena keterbatasan waktu juga ya Kalau kita melihat dari Format debatnya Tapi paling tidak kan sudah bisa Mengira-ngira gitu Topik-topiknya kan sudah jelas Mengira-ngira Kira-kira Isu-isu apa yang akan dibahas Itu seharusnya sudah bisa terpetakan Dengan baik gitu Tapi kalau kita bicara Soal debat pamukas gitu ya Ini kan debat yang terakhir Jadi ini adalah kesempatan terakhir gitu Dan tentunya semua berharap Bahwa apa yang ditampilkan ini Adalah yang paling maksimal Dan kemudian juga ini Kesempatan terakhir Untuk memperjelas posisi gitu Terkait dengan Isu-isu tertentu Dan juga kemudian Misalnya menanggapi kritikan Dan lain sebagainya Begitu yang mungkin saja Dialamatkan kepada mereka Yang muncul sepanjang kampanye Itu biasanya kan juga dimanfaatkan Karena kan ada waktu Untuk saling bertanya Dan lain sebagainya Nah lagi-lagi Kalau kita bicara soal debat kan Sebenarnya Ya kalau kita melihat Dalam perkembangannya sekarang Misalnya sentimen media sosial Itu termasuk yang diukur juga Iya betul Rame biasanya setelah debat Sentimen positif Sentimen negatif Itu semua akhirnya menjadi acuan Apakah kita penampilannya baik Atau tidak gitu Tapi kan ini memang Untuk memperkuat citra yang positif Yang diharapkan itu adalah Citra positif yang muncul Begitu Terlepas dari Substansi yang ingin dibicarakan Ini juga adalah soal citra gitu Yang muncul dari masing-masing capres Jadi boleh saja Misalnya gimik-gimik Dan lain sebagainya Itu dilontarkan Tapi kemudian Jangan sampai itu menghilangkan Substansi dari topik-topik Yang akan dibicarakan Karena lagi-lagi kemudian Karena ini adalah TV Tentunya kan aspek visual Itu juga akan diperhatikan Mau tidak mau Begitu ya Kita juga jangan berharap Bahwa kita hanya akan bicara Soal esensi doang Aspek visual itu juga Menjadi penting gitu Misalnya verbalnya Atau bahasa yang digunakan Dan lain sebagainya Gestur itu juga akan dilihat Dan lain sebagainya Baju bahkan juga ditunggu-tunggu Ya ini pakai baju apa nih Gitu capres-capres ini Ya itu adalah bagian Dari penyelenggaraan debat Dan bukan sesuatu yang buruk Begitu ya Tapi jangan sampai Outshining gitu ya Dari substansi itu sendiri Dari substansi itu sendiri Lagi-lagi ini adalah Kesempatan terakhir Debat pamungkas gitu ya Debat yang menentukan mungkin Buat sebagian Pemilih Begitu yang belum menentukan Pilihannya Kenapa? Anda sudah? Anda sudah? Kita saling bertanya ya Saling bertanya Mungkin pemilisan di rumah Sampai sekarang masih berpikir gitu ya Iya Mau pilih yang mana Tapi mungkin di debat pamungkas inilah Akhirnya mereka bisa Menentukan pilihan Adipada 14 kebeluar Dan ada juga yang mengatakan gitu Dari pengamat Yang mengatakan Terkhusus untuk pemilih pemula Pada akhirnya gitu Mereka itu juga akan Pilihannya akan ditentukan Misalnya dari Dari pilihan orang tua Atau pilihan dari mentor Dan lain sebagainya gitu Banyak faktor sebenarnya yang berpengaruh gitu Debat ini hanya sepersekian gitu ya Tadi kan juga ada yang mengatakan Kalau BB Boomer sudah tahu rekam jejak gitu ya Kalau Gen Z mungkin masih harus menimbang-nimbang Dan lain sebagainya gitu Tapi selain rekam jejak Kemudian juga pencapaian Itu kan beberapa aspek gitu Yang harus dipertimbangkan Dalam memilih Capres atau cawapres terbaik Dari pilihan-pilihan yang baik juga Menentukan capres yang terbaik Dari pilihan-pilihan yang baik-baik juga Itu saya mengutip Pak Surya ya Mengutip Pak Surya Kalau kemarin sempat dinyatakan Saya membayangkan ya nanti Ini akan ditonton oleh Para tenaga kesehatan Para guru Kemudian para tenaga pendidikan Nah terutama bagi mereka kan Mereka yang mencari kerja Ini saya membayangkan akan lebih banyak Yang menontonnya nanti pada debat kali ini Kalau kita melihat dari topiknya Dan mereka tuh spesifik gitu kan Karena mereka ada di situ gitu Itu kan ruang geraknya mereka gitu ya Guru gitu juga nakes dan lain sebagainya Kebijakan itu akan seakan menentukan Karyawan Kehidupan mereka Karyawan gitu ya Jadi ya soal ketenaga kerjaan Dan lain sebagainya Itu kan aspek-aspek yang memang Menyuntuh keseharian masyarakat gitu ya Jadi memang akan diperhatikan Apa yang akan dibicarakan nanti Kebijakannya akan seperti apa Dan paling penting adalah Mereka bisa menjelaskannya gitu Ya kan gagasannya adalah gagasan yang orisinal Dan mereka bisa berdebat gitu Dengan elegan begitu Dan kemudian ketika dikritisi ya Tidak boleh baper gitu Misalnya tidak boleh bawa perasaan Dan lain sebagainya Apalagi dibawa keluar panggung debat Ini bukan saya yang ngomong Tapi banyak orang juga yang mengatakan seperti itu Karena akhirnya Tadi kan ada juga yang mengatakan Malah jadi membingungkan bagi masyarakat gitu Ya kan gitu Apa yang disampaikan di debat itu Sebenarnya dicermati kok gitu Kalau kemudian ada aspek gimmick dan lain sebagainya Itu memang part of the show It's a reality show malah Ada yang mengatakan seperti itu ya Panggung debat itu seperti reality show Itu yang disebut bersikap kesatria gitu ya Apa yang Anda nantikan Mbak? Terakhir Nanti besok Kita tinggal menghitung jam Apa yang Anda nantikan di debat besok Apa ya? Kalau buat saya sendiri sih Sebenarnya Ya kalau bicara soal topiknya Ini topik-topik penting ya Bicara kembali lagi gitu Kepada apa yang harus kita perbuat Untuk masa depan Indonesia Yang sering sekali digaungkan itu Bagaimana Indonesia itu bisa keluar dari Jebakan middle income trap gitu ya Dari jebakan kelas menengah Atau pendapatan menengah gitu Yang sampai dengan sekarang itu masih ditunggu Formulanya akan seperti apa gitu Karena lagi-lagi Ini kan bukan bicara soal Bagaimana masyarakat Indonesia itu Bisa menjadi lebih sejahtera tentunya gitu ya Tapi juga bahwa Pertumbuhan yang akan terjadi ke depan ini Akan berkelanjutan dan juga inklusif gitu ya Semua akan ikut merasakan Ketimpangan itu juga tidak semakin melebar Dan lain sebagainya Jadi fokusnya seharusnya memang adalah Di pembangunan manusia gitu Dan pembangunan manusia ini kan Yang akan dibahas gitu ya Pada malam hari ini Karena kalau kita bicara soal manusia itu Bagaimana negara Bisa membantu seluruh warganya Untuk menjadi manusia yang sejahtera Yang dijamin akses Dan kualitas pendidikan dan kesehatannya Jadi kurang lebih seperti itu Sesuatu yang rumit tapi tidak mustahil Nah itu yang kita lihat Jagoannya siapa? Itu yang kita nantikan besok ya Oke waktu kita sudah habis mbak Diingatkan oleh moderator Oh gak ada ya Layaknya debat ya Terima kasih Mbak Kania Terima kasih kok Itu yang kita nantikan bersama gagasan Dan para kandidat yang akan beradu gagasan Di debat pamungkas esok hari Pemirsa calon pemimpin bangsa Eloknya Memanfaatkan forum debat pamungkas Untuk tampil sebaik mungkin Debat kandidat menjadi ajang bagi publik Untuk menilai kapasitas calon pemimpin mereka Apakah sang calon memang memiliki isi Atau hanya kinclong di kemasan luar Terima kasih telah menyaksikan editorial media Indonesia Saya Iqbal Limawan Sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton